Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera Kali ini kami akan menghadirkan kepada anda berita terkini terkait Hezbollah gempur Israel Utara dengan dua roket Kelompok bersenjata Libanon, Hezbollah mengatakan pihaknya menembakkan dua roket ke arah pertemuan tentara Israel di antara pemukiman Manara dan Margaliot di Israel Utara Serangan itu terjadi setelah sehari sebelumnya Hezbollah mengklaim 29 serangan roket dan pesawat tak berawak terhadap posisi Israel El Jazeera melaporkan Belum ada komentar langsung dari militer Israel mengenai klaim serangan Hezbollah tersebut Kelompok bersenjata yang didukung Iran itu mengatakan pihaknya bertindak sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina di Gaza dan juga rakyat Libanon Mereka juga mengklaim tiga serangan terhadap Israel pada minggu 27 Oktober Di hari yang sama pasukan Israel menewaskan sedikitnya 53 orang di Gaza dan 21 orang di Libanon Kementerian Kesehatan Libanon mengungkapkan 8 orang tewas dan 25 orang terluka dalam serangan Israel di kota pesisir Sidon di Libanon Selatan Serangan itu menargetkan sebuah bangunan perumahan Tidak ada peringatan apapun yang dikeluarkan sebelum serangan Petugas penyelamat dikerahkan untuk mencari korban selamat yang kemungkinan tertimbun bangunan runtuh Sementara tentara Israel juga masih menyerang Gaza secara brutal Mereka menembakkan gas air mata di kem pengungsi Aroh yang dioperasikan Anwar di tepi barat Demikian berita terkini terkait Hezbollah gempur Israel Utara dengan dua roket Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Saya Honoris Tera dan segenap kur yang bertugas pamit tundur diri Terima kasih dan sampai jumpa Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia